Intro Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh kembali menegaskan bahwa partainya sampai detik ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Hal ini disampaikan Surya Paloh selesai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat pada Rabu 1 Februari. Pernyataan Surya Paloh mencuat di tengah isu rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshaval atau perombakan kabinet pemerintahannya. Nasdam sangat berkepentingan terhadap keberhasilan rakyat Indonesia. Surya Paloh menyatakan Nasdam tetap akan mendukung Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan seluruh produk administrasi pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir. Seperti diketahui, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya di Istana Presiden pekan lalu. Pertemuan itu mengemuka di tengah isu reshaval atau perombakan kabinet. Kabar reshaval itu dikaitkan dengan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh yang disebut-sebut kurang harmonis pasca ditetapkannya Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden untuk Pilpres 2024. Termasuk langkah politik Partai Nasdam di DPR yang dianggap mulai tidak sejalan dengan pemerintah seperti saat fraksi Nasdam abstain dan tidak mendukung RWIKN. Namun faktor tersebaru, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh sudah bertemu. Tidak diketahui apa yang menjadi materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Tapi yang pasti pertemuan tersebut tidak membuat reda isu Presiden Joko Widodo akan melakukan reshaval kabinet. Dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin, Surya Paloh memiliki tiga orang kader, Partai Nasdam yang ditunjuk sebagai Menteri oleh Presiden Joko Widodo. Pertama yakni Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercatat membantu tugas Presiden Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Lalu Syahrul Yassin Limpo yang bertugas menjadi Menteri Pertanian dan Jonny G. Plate yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lakukan reshaval kabinet memang menjadi hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Joko Widodo tercatat sudah melakukan reshaval kabinet sebanyak tujuh kali untuk delapan tahun pemerintahannya. Pada setiap reshaval yang dilakukan, Presiden Joko Widodo tercatat selalu memilih waktu pada hari Rabu Bon. Dalam suasana menjelang pemilih memang multitapsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasannya, pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada. Dalam waktunya yang relatif seperti biasanya, cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya, lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama, ada perintah Pak Jokowi enggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan enggak ada. Saya enggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasannya, semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Selangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya, agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Terima kasih.